Hai kesian pengunjung, kejadian menyeramkan terjadi di kebun binatang Zurich, Swiss. Seorang penjaga kebun binatang diterkam harimaui hingga tewas di depan para pengunjung. Menurut Yahoo News, seorang pria mengaku menyaksikan serangan tragis itu kepada outlet berita Swiss Blick TV. Bahwa butuh hampir 10 menit bagi staf untuk tiba di tempat kejadian. Harimau itu mencengkeram leher wanita itu, katanya. Saat kejadian, pengunjung yang ketakutan membunyikan alarm setelah harimau bernama Irina tersebut menyerang penjaga memberi tahu staf lain untuk menolongnya. Mereka berhasil memancing Irina menjauh. Tapi sayang, penjaga kebun binatang yang berusia 55 tahun itu tewas di tempat sesaat setelah diserang oleh Irina pada Sabtu 5.7 lalu. Pengunjung yang menyaksikan merasa ketakutan dan dikhawatirkan merasa trauma. Menurut BBC, konseling profesional telah tersedia bagi pengunjung yang menyaksikan serangan menyeramkan itu. Tentunya kejadian ini menjadi memori menakutkan terutama bagi anak-anak yang melihatnya. Investigasi pun dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengapa penjaga kebun binatang itu berada di dalam kandang. Pihak kebun binatang mengatakan bahwa penjaga wanita itu meninggal di tempat setelah upaya penyelamatan. Persisinya bagaimana peristiwa tragis itu terjadi dan mengapa penjaga binatang berada di dalam kandang saat yang sama dengan harimau. Sekarang sedang diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab kepolisian kota Zurich. Institut Forensik Zurich dan Institut Kedokteran Forensik kata pihak kebun binatang dalam sebuah pernyataan. Menurut Yahoo News, Direktur Kebun Binatang Zurich, Severin Dreson mengatakan bahwa penjaga kebun binatang telah lama menjadi anggota staff di sana. Insiden harimau menerkam penjaga ini pun sangat mempengaruhi kebun binatang. Insiden sabtu sangat tragis dan kebun binatang Zurich sangat terpengaruh. Lanjut pernyataan itu. Seseorang di area kandang. Mereka adalah pengganggu di wilayah mereka. Dalam reaksinya, dia hanya mengikuti naluri alaminya. Tambahnya, ternyata serangan binatang seperti harimau kepada manusia bukan yang pertama kali dilaporkan di kebun binatang Zurich. Walaupun, serangan kepada manusia di kebun binatang dan cagar alam relatif jarang terjadi. Pada bulan Desember tahun 2019, seekor buaya di kebun binatang menggigit tangan penjaga saat pembersihan rutin di kandang hewan. Saat reptil buas ini tak juga melepaskan cengkeramannya pada penjaga terpaksa buaya ini ditembak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.